Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adi Jo. Mas Kis, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Kis, ini kalau kita lihat FOMC Meeting kan akan dilangsungkan pekan ini. Apa yang Anda lihat dari sini? Apakah ini akan mengubah sikap dovish selama ini? Sebetulnya enggak. Memang inflasi Amerika naik di atas ekspetasi, tetapi pertumbuhan ekonomi mereka masih khawatir karena mereka lihat bahwa inflasi naik tinggi, dibilang pertumbuhan ekonomi Amerika, tapi takutnya itu hanya dukungan dari stimulus saja. Jadi ketika stimulusnya ditarik, takutnya ekonomi langsung jatuh lagi. Jadi DEPET kayaknya masih tetap mempertahankan suku bunga di level 0-0,25 persen, setelah itu pembelian obligasi besar-besaran DEPET juga masih terus dilakukan. Jadi sebetulnya untuk sampai akhir tahun ini saya melihat belum ada kecenderungan DEPET untuk merubah. Jadi mereka DEPET paling akan menegaskan lagi bahwa sampai akhir tahun ini mereka tidak akan menaikkan suku bunga, terus juga mungkin mereka bilang karena mereka tahun depan mereka baru memikirkan. Soal stimulus mungkin nanti sekitar bulan Oktober ya, itu bulan baru Oktober baru mungkin akan dipikirkan kembali soal pembelian obligasinya ini apakah dihentikan atau tidak. Tapi suku bunga mereka tidak akan berani naikkan sih sampai akhir tahun ini karena ya kita tahu bahwa oke lah inflasi Amerika memang sudah lebih tinggi di atas, tapi masalahnya dunia belum pulih dan juga mereka masih khawatir begitu stimulus DEPET kan langsung ambruk lagi nih. Karena ini kan masa-masa pandemi koronanya ini masih belum pulih. Oke Amerika vaksinisasinya memang sudah lebih tinggi, lebih banyak di dunia. Tapi negara lain belum gitu, mereka sedang kecer-keceran. Jadi kalau Amerika sampai stimulus dicampur duluan, nanti ekonomi Amerika bisa round off duluan gitu loh. Jadi kayaknya DEPET masih akan mengumumkan kembali bahwa suku bunga tidak akan berubah. Jadi itu nanti akan berbalik lagi. Intinya sampai akhir tahun ini mungkin kita masih akan aman, termasuk EM, emerging market termasuk Indonesia itu masih akan aman, asik, akan masih aman karena suku bunga masih dalam perendah gitu loh. Oke, di Amerika Serikat FOMC meeting, sementara di dalam negeri sendiri kan akan ada RDG Bank Indonesia di pekan ini. Nah ini ekspektasi pasar seperti apa menyambutnya? Tidak akan berubah. Mereka masih, BI masih kira kami tradisi masih tidak akan berubah, masih di 3,5. Itu jadi artinya tidak akan berubah. Karena spread antara DEPET sama BI Red itu harus ada selisih minimal 3%, tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu itu beresiko. Kita dulu pernah, jamannya Pak Agus Marto, itu pernah kita sempat 2,5 spreadnya. Perbedaannya, kita lebih mahalnya hanya 2,5%. Begitu ada pembalikan asing, itu langsung market kita, rupiah kita anjlok dulu, anjlok semua. Jadi memang ini adalah istilahnya semacam apa ya, mereka orang investor asing menginginkan biat lebih tinggi, minimal 3% dari BI Red dibanding dengan DEPET. Itu tidak bisa dilanggar, kalau dilanggar itu beresiko. Begitu ada pembalikan, misalnya pembalikan uang asing yang keluar, itu berbahaya banget sih. Jadi kayaknya level 3% itu tidak akan dilanggar, sehingga kayaknya tidak akan ada penurunan suku. Juga lagi, naif juga tidak, masih flat lah. Yang juga akan dirilis pekan ini, Raca Perdagangan Nasional, sejauh mana ini akan berdampak pada kinerja indeks? Kalau lihat pandu faktor di Indonesia kemarin sudah tumbuh untuk meraca perdagangan, mungkin kita akan masih so-sofar, masih sama-sama seperti data sebelumnya, tidak beda jauh. Karena ibaratnya, dunia masih perkenapan dengan corona, semua masih berusaha memulihkan kondisi ekonomi mereka masing-masing, sehingga Raca Perdagangan tidak akan berbeda jauh dengan data sebelumnya. Karena Amerika yang pulih duluan, mereka juga takut, karena takutnya masih murus doang, ibaratnya uang bantuan dari pemerintah doang. Jadi, sejauh Raca Perdagangan masih tidak akan berbeda jauh dengan bulan sebelumnya, dan efeknya mungkin tidak berpengaruh. Yang ditunggu mungkin nanti adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia di portal 2 ini. Itu yang ditunggu, tapi kan itu keluarnya bulan depan. Jadi, kita melihat memang ada ketakutan bahwa ini corona mulai tinggi lagi, tapi jangan lupa ada data ekonomi baru bahwa trafik penerbangan kita itu sudah pulih 60%, seperti dikatakan di perhubungan. Soekarno-Hata sendiri, trafik persawatnya sudah mencapai 50%. Jadi, artinya diharapkan itu pertanda bahwa ekonomi kita sudah mulai tumbuh. Itu yang bikin optimis sih sebetulnya, biarpun coronanya kita agak sih khawatir. Tapi diharapkan dalam seminggu, dua minggu ini bisa terkendali dan mulai turun lagi. Harapannya seperti itu untuk pasien coronanya. Ya, meski terkait COVID nasional, kan ini kembali naik kemarin saja, terakhir hari minggu kemarin saja itu kan hampir 10 ribu ya, penambahan kasus baru begitu. Nah, apakah ini akan berdampak juga pada perdagangan hari ini? Ini makanya sebetulnya menkes, kita sudah bilang bahwa batas aman kita ada akhir bulan ini. Kalau sampai akhir bulan ini sudah, artinya sudah tidak ada gejolak lagi, harusnya sudah aman. Jadi, memang krusialnya adalah di minggu ini dan minggu depan. Harusnya sih minggu depan sudah mulai turun. Dan biarpun secara nasional loncat, tapi kan ini hanya di beberapa titik tertentu. Artinya mungkin kayak di Jakarta, terus ada di Kudus, terus juga ada di Madura. Jadi, belum merata ke nasional ya. Kalau sebelum merata ke nasional, harapannya sih nanti angka ini level ini di minggu ini sudah mulai turun, minggu depan sudah mulai reda, dan akhir bulan kita sudah normal turun lagi. Itu yang kita tunggu sih harapannya gitu. Karena vaksinisasi memang di Jakarta sendiri, Jakarta memang paling tinggi kan, di Semakarta juga penuh. Tapi di Jakarta vaksinisasi sudah mencapai level 4 juta. Artinya kalau dari penduduk yang malam hari sekitar 10 juta itu sudah sekitar 40 persen. Kalau penduduk sejak hari Jakarta kan mungkin sekitar 20 juta, itu memang masih di bawah 25 persen. Tapi harapannya vaksinisasi nanti bisa dikejar lah gitu loh. Mencapai level di atas 50 persen. Ya, kita harapkan memang kasusnya terus menurun, dan kemudian vaksinasi ini terus dikebut supaya terus meningkat. Tapi terkait dengan proyeksi untuk ekonomi kuartal kedua sendiri, dari Anda seperti apa? Kalau saya lihat, ya kita lihat aja lah jalanan. Jalanan itu sudah mulai macet. Itu artinya ekonomi kita sudah mulai pulih. Terus juga itu trafik penerbangan yang tadi saya bilang itu, Menteri Perhubungan ini sudah menyatakan sekitar 60 persen sudah kembali, Soekarno-Hatta khususnya sudah 50 persen. Ya, itu tanda-tanda lah ekonomi kita sudah mulai pulih. Dia pun mempunyai, ya itu masih ada ditakutin soal pandemi koronanya ini yang naik ini lah. Sudah ditakutin. Tapi melihat ekonomi sudah mulai berjalan sih, harapannya ya asalkan kita masyarakatnya ditegaskan lagi prokesnya selalu tetap diterapkan pakai masker 3M yang lebih dijalankan dengan ketat. Ya, harusnya dengan perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan ini, nanti harapkannya ya pasien koronanya turun, ya kita sudah pertemuan ekonomi. Indonesia kuartal 2 ini bisa positif sih, begitu. Oke, meski kita bicara soal saham, sekarang yang kita soroti adalah DCI Indonesia atau DCII, ini kan meroket 10.000 persen ya sepanjang tahun 2021. Tinggi sekali, Anda melihatnya masih wajar atau seperti apa? Dan kemudian kalau investor ingin masuk ke saham ini, bagaimana sikapnya? Harus hati-hati atau seperti apa? DCII ini memang naik tinggi, tapi masalah bid-offernya tipis, dan itu volume transaksi juga kecil banget, jadi ini memang waspada banget, dan ini sepertinya naik tinggi juga karena ada asal performation, yaitu dari berita bahwa Bapak Antoni Salim sebagai salah satu konglomerator besar di Indonesia ikut masuk ke sini. Itu kan ibaratnya kayak orang yang biasanya tidak peduli dengan DCII, orang melihat ada apa nih dengan DCI sampai Antoni Salim beli dalam jubah cukup besar gitu kan. Tapi sayangnya itu bid-offernya masih kecil, likuiditas juga kecil, transaksi juga kecil, ya itu harus hati-hati sih sebetulnya. Jadi saya memang melihat ini takutnya hanya euforia sesaat, apalagi dengan likuiditas kecil ini mudah sekali orang terpancing untuk membeli, ketika ada yang beli dalam jumlah besar, otomatis harga akan naik tinggi gitu. Itu harus hati-hati saja sih, karena takutnya dengan likuiditas kecil ini begitu orang sudah mulai sadar. Oke, sudah tahu ada apa di dalamnya, ibaratnya, baik on rumor, sell air news, begitu Indonesia sudah keluar, ya selesai hati gitu loh, euforianya bisa terancam turun gitu loh. Nah selain DCI, saham teknologi lain seperti apa, Mas Kis? Sebenarnya saya teknologi kurang menarik, yang menarik itu adalah mungkin kayak Telkom ya, yang salah satu BUMN penggerak ISG juga. Jangan lupa Telkom ini akhir tahun ini dia mau ada IPO anak perusahaannya, itu akan menjadi perusahaan tower atau BTS, menara BTS terbesar di Indonesia. Jadi saat ini di India X kan yang punya tower BTS paling banyak kan adalah TOWR. Nanti kalau Mitral Tel ini IPO, dia akan menjadi yang lebih besar daripada TOWR. Itu akan salah satu challenge untuk Telkom. Jadi ini menarik, terus juga mungkin saham yang murah lainnya ada BRI, itu masih murah juga, BCA masih murah, Mandiri, BBNI juga masih murah, terus juga mungkin ada saham konsumer ya, seperti INDR, ICBP itu juga masih murah. Sehingga saya bilang, dengan IHSG sekarang ini, kita fokusnya ke blue chip. Kan akhir tahun kita masih optimis bahwa IHSG bisa lah, ke 6.800-7.000 gitu. Nah selain Telkom, di sektor... Astra, Astra Internasional, itu kan PNBN ya, katanya masih mau diperpanjang mobil. Itu harapan juga masih bisa ikut menyokong penjualan mobil mereka. Oke, selain itu kemudian kalau kita bicara soal komoditas, ini kan kita tahu bahwa pekan lalu, Batubara juga cetak rekor, apalagi hasil tambang ini akan dikenai PPN. Kalau untuk pekan ini seperti apa? Pekan ini mungkin itu kalau tambang itu masih naik, karena ini kan pemulihan ekonomi. Jadi artinya ketika dunia ini sedang berusaha memulihkan ekonomi mereka dari pandemi corona, otomatis permintaan komoditasnya akan naik. Itu otomatis ikut penyeret harga-harga komoditas itu naik ke atas. Jadi ya saya lihat intinya hati-hati saja, karena ini takutnya hanya epor ya sesaat, jadi nanti ibaratnya kan tambang-tambang, ibaratnya kan belum normal ya. Produksi mereka nanti setelah supply membanjiri market, biasanya harga akan kembali turun. Jadi siap-siap aja lah, kalau lagi epor ya kita ekotis saja, tapi begitu nanti ada pembalikan arah ya kita harus siap. Karena memang sejak pandemi corona, itu banyak kegiatan ekonomi tidak pertambang juga yang diturunkan produksi mereka. Nah ketika permintaannya naik lebih dulu daripada dengan produksi, harga naik. Tapi ini ketika produksinya supply-nya sudah mulai normal, ya takutnya harga kembali turun lagi sih. Baik Mas Kis, terima kasih atas waktu, informasi, dan juga rekomendasinya.